Rumah sakit Indonesia di Gaza dibombardir, dituding jadi markas Hamas, kini jadi markas tentara Zionis. Begini penampakannya. Yang dulu tanda-tanda mereka menunggu bahwa disitu ada markas Hamas dan ada orang Hamas disitu. Nah sekarang mungkin mereka melakukan penempatan pasukan Hamas itu sebagai perisai dari selatan Hamas. Rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina kini dikuasai tentara Zionis atau IDF. Dulu dicugerigai menjadi markas dari Hamas, malah kini dijadikan markas oleh IDF itu sendiri. Fikri Rofi Kulhak, seorang warga negara Indonesia menjadi sukarelawan rumah sakit Indonesia ungkap kengerian serangan tentara Israel termasuk menggunakan kenaraan lapis baja. Fikri mengatakan tembakan tentara Israel yang terus-menerus membuatnya harus memilih mengevakuasi diri agar selamat atau bertahan demi pasien-pasiennya. Fikri bersama koleganya, sesama orang Indonesia Reza Aldila, Kurniawan dan juga Farid Salsabila yang merupakan sukarelawan dari Medical Emergency Rescue Committee masih memilih tinggal hingga militer Israel memaksa mereka pergi. Kami dievakuasi lewat rute yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia dengan izin tentara Israel. Menurut dia ada tiga gelombang evakuasi yakni pada hari Senin Selasa dan Rabu. Hak mengatakan tentara Israel sengaja menghancurkan satu-satunya generator rumah sakit yang bekerja dengan membakarnya. Mereka juga menghabisi banyak orang di sana. Saya melihat sendiri ada tiga tank besar sekitar 50 meter dari gedung rumah sakit Indonesia dan mereka menembaki rumah sakit secara berkala yang menimbulkan kerusakan besar. Tentara Israel memang memberikan waktu sejam bagi staff medis dan pasien di rumah sakit Indonesia untuk pergi. Hal ini membuat mereka dituduh telah membuat salah satu fasilitas medis terbesar di Gaza menjadi reruntuhan. Mercy akan kirim surat ke WHO. Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Serbini Abdullah Murad mengungkapkan, rasa kekesalan dan marah atas tindakan pasukan Israel yang menduduki RS Indonesia di Gaza. Pasalnya pasukan Israel sebelumnya menuduh RS Indonesia sebagai sarang Hamas, malah kini menguasainya sebagai markas IDF. Membelot ke Palestina, ekstentara Israel sebut negaranya sebagai penjahat perang dan organisasi teroris. Di Israel dan kalangan militer, ada beberapa orang yang menentang kebijakan pendudukan serta penindasan pemerintahan Israel terhadap Palestina. Sapira adalah salah satunya. Pemerintah Israel dan komandan militer adalah penjahat perang. Hal itu diutarakan Jonathan Sapira, seorang mantan pilot Angkatan Udara Israel yang diberhentikan dari militer pada tahun 2003. Sapira adalah sosok yang meluncurkan kampanye yang mendorong anggota militer lainnya untuk tidak mematuhi perintah untuk menyerang warga Palestina yang menyebabkan mereka dikeluarkan atau dipecat dari tentara. Setelah ditendang dari militer, Sapira dipecat dari semua pekerjaan yang dia ambil saat dia berpartisipasi dalam demonstrasi untuk mendukung hak orang Palestina dan menarik perhatian pada kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Israel dengan mengadakan konferensi internasional. Dia harus pindah ke Norwegia, melanjutkan hidupnya di sana. Sapira dan sekitar 27 pilot militer telah diberhentikan dari pos mereka di Angkatan Udara Israel sejak tahun 2003 silam. Sapira menjelaskan alasan dia bergabung dengan militer Israel bagaimana dia menyadari bahwa dirinya menjadi bagian dari organisasi terorisme. Saya menyadari selama intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara Israel dan militer Israel adalah kejahatan perang dengan meneror populasi jutaan orang Palestina. Ketika saya menyadari itu, saya tidak hanya memutuskan untuk pergi tapi mengajak pilot lain yang secara terbuka untuk menolak mengambil bagian di dalam kejahatan ini. Ujar Sapira dilansir kabar besuki dari Anadolu Agency. Sapira mengatakan, seorang anak di Israel dibesarkan dalam pendidikan militer ristik Zionis yang sangat kuat. Mereka tidak mengetahui apapun tentang Palestina, termasuk tentang hari Nakba pada 1948 dan penindasan yang sedang berlangsung terhadap keluarga Palestina. Mereka dikirim untuk melempar rudal dan bom di pusat kota Palestina. Pada titik tertentu, saya menyadari bahwa ini adalah tindakan terorisme, kata Sapira merujuk pada pilot di sukuadron lain yang terlibat dalam pembunuhan massal warga sipil. Sapira mengatakan, tujuannya bergabung dengan militer adalah untuk melindungi warga. Namun jika ingin melindungi warga, dia harus berada di samping Palestina, bukan menjadi bagian dari tentara Israel. Ini proses psikologis sangat sulit. Begitu menyadari bahwa Anda adalah bagian dari organisasi teroris, Anda harus mengatakan tidak. Anda harus mengambil konsekuensi. Sapira sampai harus menggelar konferensi internasional untuk mengungkap kejahatan perang Zionis terhadap Palestina. Saat ini, Sapira telah pindah dan melanjutkan hidupnya di Norwegia. Saya adalah bagian dari gerakan boykot, divestasi dan sanksi. Israel adalah negara apartheid. Saya mengatakan pemerintah dan komandan saya adalah penjahat perang, kata Sapira. Dia menyadari selama intifada kedua, apa yang dilakukan Angkatan Udara dan Militer Israel adalah kejahatan perang. Ada teror terhadap populasi jutaan orang Palestina dan saat menyadari itu, dia tidak hanya memutuskan untuk pergi. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!